Makanan khas Papua menawarkan beragam keunikan yang memikat dan menimbulkan rasa ingin mencobanya. Papua terkenal dengan pemandangannya yang alami dan eksotis. Namun, kekayaan kuliner di wilayah ini juga patut diperhitungkan, menawarkan ragam cita rasa yang unik. Salah satu hidangan khas Papua yang telah meraih ketenaran adalah papeda, sebuah hidangan yang terbuat dari bahan dasar sagu dengan cita rasa yang segar. Namun, masih banyak kuliner khas Papua lainnya yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut 13 makanan khas Papua yang mungkin banyak orang belum tahu. Papeda adalah makanan tradisional khas Papua yang terbuat dari sagu yang dimasak hingga mencapai konsistensi yang kental. Proses memasaknya memberikan hidangan ini tekstur yang unik, yang cenderung lengket dan menyerupai lem. Walaupun papeda memiliki warna putih dan rasa yang tawar, kelesatannya benar-benar terungkap ketika disajikan bersama kuah ikan kuning yang kaya rempah, yang dibumbui dengan kunyit, serta disertai dengan beragam sayuran. Melalui perpaduan ini, papeda tidak hanya menjadi hidangan yang mengenyangkan, tetapi juga menghadirkan harmoni cita rasa. Tekstur lengket papeda memberikan kontrast yang menarik dengan kenikmatan kuah ikan kuning yang kaya rempah. Selain itu, kehadiran sayuran sebagai pelengkap memberikan sentuhan segar dan crispy yang memperkaya pengalaman kuliner. Papeda dengan ikan kuah kuning dan sayuran menciptakan kombinasi yang lezat dan memuaskan, mencirikan kekayaan kuliner Papua yang unik. Salah satu kuliner khas Papua yang menarik perhatian adalah udang selingkuh, dinamakan demikian karena memiliki penampilan tubuh udang namun dilengkapi dengan capit seperti kepiting. Udang selingkuh ini merupakan jenis udang air tawar yang dapat ditemukan di Sungai Baliem, Kabupaten Jaya Wijaya. Keunikan utama dari udang ini terletak pada cita rasa dan teksturnya yang berbeda dari udang pada umumnya. Dagingnya berserat, sedikit lembut, dan memiliki rasa manis seperti daging lobster. Udang selingkuh seringkali disajikan dalam berbagai variasi, baik dimasak maupun digoreng. Pilihan penyajian ini memberikan pengalaman rasa yang beragam. Untuk menambah kesan lezat, udang selingkuh biasanya dihidangkan bersama dengan bunga papaya atau tumis kangkung, menciptakan kombinasi cita rasa yang unik dan menggugah selera. Makanan khas Papua ini termasuk dalam kategori cukup ekstrim. Bagi mereka yang baru pertama kali mencobanya, mungkin merasa geli atau bahkan merasa takut. Masyarakat Papua meyakini bahwa ulat sagu memiliki manfaat kesehatan yang tinggi. Ulat ini kaya akan protein, suatu nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Sesuai dengan namanya, ulat-ulat sagu ini umumnya dapat ditemukan di batang pohon sagu yang telah lapuk. Selain dimakan secara mentah, ulat sagu juga dapat diolah dengan cara dibakar, digoreng, atau dijadikan sate. Dengan berbagai metode pengolahan ini, ulat sagu menjadi hidangan yang unik dan menarik, menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda bagi mereka yang berani mencobanya. Makanan khas Papua berikutnya dikenal sebagai sarang semut. Namun, tidak seperti sarang yang dibuat oleh semut, ini merujuk pada tumbuhan yang hidup di tanaman lain. Bentuknya berongga, menyerupai labirin-labirin rumah serangga, sehingga disebut sarang semut. Tanaman ini diakini memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, mengandung zat flavonoid, dan berperan sebagai sumber tanin dan antioksidan. Sarang semut seringkali diolah dengan mencampurnya dengan bahan makanan lain. Selain menjadi hidangan khas Papua, makanan ini juga umumnya dijadikan obat tradisional dengan cara diseduh, memanfaatkan khasiat alaminya yang diakini bermanfaat bagi kesehatan. Kue lontar merupakan salah satu makanan khas Papua yang menyerupai pai susu dari Bali. Hanya saja ukurannya lebih besar dari biasanya. Bahan-bahan utama dalam kue lontar ini termasuk tepung terigu, gula, margarin, telur, dan susu, memberikan cita rasa yang manis. Tradisinya, kue ini disajikan pada hari-hari besar seperti hari raya, tahun baru, atau perayaan ulang tahun. Asal usul nama, kue lontar, konon berasal dari bahasa Belanda, yaitu rontard, yang mengartikan kue tart yang berbentuk bundar. Namun, karena pengucapannya yang cukup sulit, masyarakat Papua lebih memilih menyebutnya dengan sebutan kue lontar. Sagu lempeng adalah sebuah kreasi kuliner yang terdiri dari roti yang diolah dari bahan utama seperti sagu, kacang, kelapa, dan gula. Hidangan ini memiliki bentuk lempengan-lempengan dengan tekstur yang khas, yaitu renyah saat dikunyah. Di kalangan masyarakat Papua, sagu lempeng seringkali dikonsumsi bersama dengan secangkir teh atau kopi. Awalnya, rasa sagu lempeng ini cenderung tawar, namun seiring perkembangan waktu, telah terjadi modifikasi untuk menambahkan variasi rasa yang lebih beragam. Modifikasi ini menciptakan berbagai varian rasa sagu lempeng, memungkinkan penggemarnya untuk menikmati pilihan yang lebih beraneka, mulai dari yang manis, gurih, hingga rasa-rasa eksotis. Sagu lempeng yang berpadu dengan aroma kopi atau teh memberikan pengalaman menyantap yang memuaskan, menciptakan kelezatan yang unik dan memikat lidah. Kue sagu, berbeda dengan sagu lempeng, memiliki kemiripan dengan kukis namun terbuat dari tepung sagu. Kue sagu sering dijadikan oleh-oleh makanan khas Papua, menawarkan cita rasa yang khas dan kelezatan yang menggoda. Bahan utama dari kue sagu melibatkan tepung sagu yang dicampur dengan biji kenari, terigu, cengkeh, kayu manis, dan kacang tanah. Gabungan bahan-bahan ini menciptakan harmoni rasa yang unik, memberikan sentuhan kaya rempah dan kacang yang memperkaya rasa kue. Tekstur kue sagu ini sedikiternya, memberikan sensasi yang memuaskan ketika digigit. Kelebihannya sebagai oleh-oleh khas Papua menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung atau penerima oleh-oleh. Kue ini sangat cocok dinikmati sebagai pendamping saat menyantap teh atau kopi, menciptakan momen bersantai yang istimewa dengan rasa yang lezat dan aroma rempah yang menggoda selera. Ikan bungkus Sebuah hidangan khas Papua, memiliki kemiripan dengan pepes ikan pada umumnya, namun dengan sentuhan unik dalam penggunaan daun pembungkus. Berbeda dengan pepes ikan pada umumnya yang menggunakan daun pisang, ikan bungkus menggunakan daun talas sebagai pembungkusnya. Bahan utama dari hidangan khas Papua ini adalah ikan laut, yang memberikan cita rasa khas dan kualitas yang istimewa. Selain itu, bumbu yang digunakan dalam ikan bungkus ini juga memiliki perbedaan yang mencolok. Orang Papua cenderung menambahkan daun salam dalam proses memasaknya, bertujuan agar aroma bumbu dapat lebih meresap ke dalam daging ikan, memberikan kesan lebih wangi dan lezat. Keripik keladi telah meraih ketenaran dan menjadi pilihan umum di tempat penjualan oleh-oleh di Papua. Selain menjadi camilan populer, keripik ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas saat berkunjung ke kota Sorong, Papua. Berasal dari bahan utama ubi keladi, keripik ini menyajikan sentuhan khas dari rasa dan tekstur ubi keladi yang unik. Dengan tiga varian rasa yang umumnya ditawarkan, yaitu pedas, manis, dan gurih, keripik keladi memberikan variasi cita rasa yang memuaskan berbagai selera. Makanan khas Papua berikutnya adalah Aunu Senebere. Hidangan tradisional ini terdiri dari ikan teri dan nasi putih yang digoreng, kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan irisan daun talas, dan selanjutnya dikukus hingga matang. Meskipun tampak kering, Aunu Senebere memiliki tekstur yang cukup basah. Keberadaan irisan daun talas memberikan sentuhan cita rasa gurih dan lezat pada hidangan ini. Pada tahun 2017, Aunu Senebere meraih pengakuan sebagai salah satu nominator anugerah pesona Indonesia dalam kategori makanan tradisional terpopuler, menunjukkan daya tarik dan kepopulerannya dalam warisan kuliner Papua. Salah satu hidangan unik khas Papua adalah cacing laut, sebuah kuliner yang dapat ditemukan di Raja Ampat. Cacing laut ini memiliki panjang rata-rata sekitar 30 cm, dibersihkan, lalu dipanggang dengan serabut dan tempurung kelapa. Setelah mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, cacing ini kemudian diberi berbagai varian bumbu, seperti ricarica, balado, dan lain sebagainya. Masyarakat Papua meyakini bahwa cacing laut memiliki beragam khasiat untuk kesehatan. Kandungan protein yang tinggi dalam cacing laut dianggap bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Dengan cara memasak yang khas dan pemberian berbagai bumbu, cacing laut menjadi hidangan yang tak hanya lezat tetapi juga dianggap memberikan manfaat positif bagi tubuh. Eurimo merupakan makanan khas Timika, Papua, yang pada penampilannya sekilas mirip dengan klepon, walaupun bahan dasarnya berbeda. Makanan ini terbuat dari pisang, tepung sagu, dan gula pasir. Perbedaan utamanya dengan klepon terletak pada ketiadaan isian gula merah dalam Eurimo. Untuk memberikan cita rasa gurih, kue ini juga dilapisi dengan kelapa parut. Eurimo biasanya dihidangkan sebagai hidangan penutup pada berbagai jamuan pesta atau acara spesial. Unikan rasa dan bahan-bahan lokal yang digunakan menjadikan Eurimo sebagai kudapan khas yang berbeda dan istimewa di Timika, Papua. Sesuai dengan namanya, ikan bakar manokwari merupakan sajian yang berasal dari manokwari, Papua, dan menjadi salah satu makanan khas yang banyak dijajakan di daerah tersebut. Ikan tongkol menjadi bahan utama dalam sajian ini, dan keunikan terletak pada penggunaan bumbu khas Papua. Bumbu sambal khas Papua, yang digiling kasar, diaplikasikan secara merata pada ikan sebelum proses pembakaran. Inilah yang menciptakan cita rasa khas dan kelezatan tersendiri pada ikan bakar manokwari. Salah satu elemen penting dalam bumbu ini adalah cabai khas Papua, yang memberikan tingkat kepedasan dan aroma yang berbeda. Penggunaan cabai ini memberikan sentuhan pedas dan segar yang khas, menambah kelezatan dan kearifan rasa pada hidangan ini. Ikan bakar manokwari, dengan identitas bumbu khasnya, menjadi salah satu hidangan istimewa yang mencerminkan keanekaragaman kuliner di Papua. Itulah makanan khas dari Papua yang bisa Anda coba ketiak berkunjung ke sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di video lainnya.